It's your game Sikap... Haku! Dan Rudy kali ini masih Rudy! The goal! Oh, jadi ya Eka Putra! Lolos ke Partai Puncak Dari General Tudemangka Kita lihat, sudah mulai dilakukan berbahaya juga! dar, 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 dar! go, 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 go government! Yang maju ke babaku final di Generalzed 18.200 Cam pois Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena poin Semen Padang lebih banyak dari dua kompetitor lainnya, PSM Makassar dan Bali United. Walau PSM dan Bali berhasil menang dua kali, namun pernah kalah di waktu normal membuat raihan poin mereka berada di bawah Semen Padang. Sedangkan Mitra Kukar yang juga berada di grup B mendapat poin yang sama dengan Semen Padang yaitu enam. Mitra Kukar juga hanya meraih satu kemenangan di waktu normal. Namun mereka berhasil juga merasakan kemenangan di adu penalti atas Semen Padang. Hal itu membuat mereka unggul head-to-head dan berada di peringkat dua kelas Semen. Kedua tim ini seolah ditakdirkan menjadi rival abadi di turnamen General Sudirman Cup. Hasil drawing babak delapan besar, Semen Padang dan Mitra Kukar kembali berada dalam satu grup. Di grup D babak delapan besar, Semen Padang gantian yang tampil lebih baik dari Mitra Kukar. Dua kali menang di waktu normal di mana salah satunya atas Mitra Kukar membuat Henki Erdiles dan kawan-kawan memuncah di kelas Semen. Sementara Mitra Kukar gantian persis di bawah Semen Padang dengan perbedaan poin yang tipis yaitu satu angka. Di semifinal lagi-lagi skenario yang hampir serupa terjadi. Semen Padang kalah dari pusamannya Borneo FC di leg pertama namun berhasil menang di leg kedua. Skor yang identik yaitu 2-0 membuat tiket final harus diperbutkan melalui drama adu penalti. Pada akhir penampilan, Janji Eka Putra yang berhasil memblok beberapa kali tendangan Algojo PBFC berbuah satu tiket ke final. Sementara Mitra Kukar yang menang di leg pertama harus melakui keperkasaan Arema di leg kedua. Sama dengan pertandingan Semen Padang dan PBFC, pertarungan Mitra Kukar dan Arema juga harus diakhiri dengan adu penalti setelah sama-sama menang dengan skor 2-1. Menyaingi Janji Eka penampilan impresif Sehargi Najar di bawah Misnar akhirnya membawa Nagamekes melaju ke final. Untuk kembali menang tang sang rival abadi di turnamen ini, Semen Padang. Dengan statistik pertemuan yang imbang yaitu sama-sama pernah saling mengalahkan, partai final tentu menjadi ajang yang sangat tepat. Untuk membuktikan siapa yang pantas merebut titel Prestigio sebagai tim terhebat di turnamen terbaik saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!